Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fadjiri Aziz Disini saya akan menjelaskan tentang DMRT Dukan Multiple Rank Test Yaitu uji perbandingan berganda Dukan Apa itu DMRT? Uji DMRT adalah kepanjangan dari Dukan Multiple Rank Test Rensipnya sama dengan LSD atau BNT Yaitu bedanya tak terkecil Akan tetapi, pada uji DMRT nilai tabel lebih rapat Sehingga perbandingan beda tiap perlakuan menjadi lebih rapat Uji DMRT biasanya digunakan apabila perlakuan yang dibandingkan lebih dari 3 perlakuan Uji DMRT bisa dilakukan untuk ujiral maupun ujiral Selanjutnya, perbedaan antara uji DMRT dan uji BNJ atau BNT Kalau pada BNJ atau BNT, perbandingan terhadap nilai rata-rata perlakuan hanya menggunakan 1 nilai pembanding Sedangkan, uji DMRT nilai pembanding sebanyak P dikurang 1 Atau tergantung banyaknya perlakuan Artinya, apabila perlakuan Anda berjumlah 10, maka nilai pembandingnya sebanyak 9 Lebih baik menggunakan uji ini daripada misalnya dengan uji BNT atau BNJ Mengapa demikian? Karena uji DMRT lebih teliti dan bisa digunakan untuk membandingkan pengaruh perlakuan dengan jumlah perlakuan yang besar Berikut ini adalah rumus uji DMRT DMRT sama dengan akar KTG per R Selanjutnya, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan uji DMRT ini? Yang pertama, data rata-rata Kedua, taraf nyata Ketiga, jumlah perlakuan Keempat, berajat bebas Kelima, tabel jucan untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan Uji ini dilakukan hanya apabila hasil analisis seragam berpengaruh nyata Selanjutnya, kesimpulan Penarikan kesimpulan uji DMRT adalah dengan membandingkan nilai DMRT dengan beda rata-rata antara dua perlakuan Jika selisih rata-rata perlakuan lebih besar dari DMRT Itu artinya, perlakuan tersebut berbeda nyata Dan sebaliknya Selanjutnya, sebagai contoh, pengaruh Terima kasih telah menentukan paracetamol untuk menurun panas terhidang waktu yang diperlukan Dari 25 peserta dibagi 5 kelompok Dengan tarap nyata 0,05 Seperti tabel di bawah ini Dan juga terdapat tabel ANOVA dari perhitungan ini Selanjutnya, kita menentukan hipotesis Kemudian, tarap nyata yang sudah diperlalui Alpha sama dengan 0,05 Selanjutnya, kita menghitung statistik uji Untuk menentukan jarak Tidak P seperti ini Kita menghitung R2 sampai S5 Sehingga didapatkan hasil seperti tabel berikut Kemudian, kita mencari nilai kritis Yaitu R2 sampai R5 Dan kita mendapatkan hasil seperti tabel berikut Selanjutnya, untuk kriteria keputusannya H1 diterima apabila kedua perlakuan berbeda Kemudian, hitungan Kita disini menghitung rata-rata nilai setiap perlakuan Sehingga didapatkan hasil seperti berikut Selanjutnya, kita menghitung nilai selisih rata-rata di setiap perlakuannya Sehingga kita mendapatkan hasil seperti berikut Lalu, dari hasil nilai tersebut Kita urutkan dari nilai rata-rata yang paling besar Setelah itu, kita bandingkan nilainya terhadap nilai kritis yang sudah dihitung sebelumnya Nah, disini terlihat pada slide ada tanda yang berbintang Ini menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya memiliki perbedaan Maka, diperoleh kesimpulan Mu2 tidak sama dengan Mu5 Dan seterusnya Untuk R yang tidak diberi bintang Ini menunjukkan bahwa ada kesamaan Sehingga Mu1 sama dengan Mu3 Dan seterusnya Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Tentang penjelasan DMRT Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih